Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi selasa pagi menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula. Sosialisasi ini diikuti ratusan siswa SMA dan mahasiswa di Kota Jambi sebagai peserta. Para peserta yang hadir tanpa antusias berperan aktif dalam sosialisasi yang dituangkan dalam pertanyaan kepada para narasumber. Wali Kota Jambi, Syarif Pasya yang diwakili oleh Asisten 1 Sedda Kota Jambi, Muklis Amuis, mengatakan sosialisasi pemilih pemula dilakukan guna mempersiapkan generasi muda sebagai pemilih cerdas untuk mengikuti pilwa Kota Jambi 2018 mendatang. Muklis menambahkan, para peserta diharap mengikuti sosialisasi dengan baik agar ilmu yang diterima dapat dibagikan kepada orang lain. Ini kita memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula di dalam rangka kita mempersiapkan generasi muda kita ini untuk ikut menjadi pemilih yang cerdas di dalam PINKADA Kuali Kota tahun 2017 yang akan datang. Ada pesan Pak? Di 2018. Ada pesan untuk pesertanya Pak? Pesan kami tadi sudah sampaikan supaya mereka mengikuti ini dengan benar-benar, dengan seks sama sehingga dia mendapatkan pengetahuan ke depan juga bisa memberikan kepada adik-adiknya yang lain. Selain itu, Kepala Badan Kasbang, Pol Kota Jambi, Liphan Pasaribu mengatakan terlihat antusiasme para peserta yang hadir dalam sosialisasi. Dirinya mengartikan, peran aktif bertanya dari para peserta berarti keinginan ikut andil dalam pilkada. Liphan berharap, para peserta yang hadir dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat untuk mensukseskan pilkada mendatang. Terima kasih. Kami cukup di luar dugaan. Mereka cukup antusias. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu hampir 15 orang. Terutamanya tentang pilkada sementara mereka masih muda-muda. Belum mengerti politik. Tapi mereka punya pengauan bagaimana pilkada ke depan sudah baik. Sesuai dengan anjuran undang-undang, kita merasakan pendidikan politik untuk memiliki pemula dan mereka paham, melek politik. Itu tujuan. Jadi kami sangat bertema sekali dan mereka sangat antusias sekali. Mereka menjadi sumber untuk teman-teman yang lain. Kauhi salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi pilkada memberi apresiasi dan berterima kasih kepada Kes Bangpol. Melalui kegiatan ini dirinya mengetahui apa yang perlu dilakukan pemilih pemula dalam mengikuti pilkada. Kepada para pemilih pemula agar memanfaatkan suara mereka di ajang pemilu kepala daerah besok. Jadi suara mereka itu menentukan 5 tahun ke depan kepemimpinan kepala daerah ke depannya. selamat menikmati.